Alat telkiost yang berdiri di pedestrian Jalan Sudirman, tak jauh dari Malpekan baru kondisinya makin parah, Jumat, 25 Februari 2024, sejatinya alat tersebut mempunyai beberapa fungsi layanan, diantaranya adalah wifi gratis, serta layanan transaksi non-tunai seperti pembayaran tagihan listrik, pulsa elektronik, pajak dan sebagainya. Selain itu dapat juga berfungsi sebagai emergency call gratis seperti panggilan kepolisian, ambulan, pemadam kebakaran dan sebagainya, namun sejak dibangun sekitar. Tahun 2018 lalu, alat ini tidak pernah berfungsi malah kini terlihat hancur, padahal anggaran pengadaannya mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!